ini bahan A yang A yang sudah di fermentasi selama kurang lebihnya 1 jam ya, proses pembuatan buder ala Eja untuk bahan B nya tadi ya ada telur, ada gula kita aduk kurang lebihnya 7 menit ya, pastikan kembang nanti setelah ini kembang masukkan, langkah pertama masukkan bahan ini bahan C nya bahan C nanti kita masukkan, tapi sebelum kita masukkan ini ganti balon wisnya kita ganti pakai spiral biar nanti ngaduknya enak oke, kita matikan dulu oke, setelah bahan B kita kocok sampai kaku, ngembang putih ya lalu masukkan bahan C ya bahan C terdiri dari ragi tepung ya kita masukkan oke, tadi diganti balon wisnya kita ganti spiral ya pemirsa ya oke, kita lanjut aduk oke, kita aduk dengan kecepatan speed sedang ya oke, kita aduk oke, lalu masukkan bahan A ya yang sudah didiamkan tadi kurang lebihnya 1 jam yang sudah di fermentasi kita masukkan oke, kita masukkan semuanya oke, setelah bahan A tadi masuk semua kita aduk selama kurang lebihnya 15 menit ya kita pastikan adonan 3 per 4 kalis ya memang putih ini adonannya memang agak lembek ya beda sama roti oke, nanti setelah kelihatannya sudah mulai 3 per 4 kalis kita masukkan bahan C nya ya terakhir bahan C kita masukkan semuanya ya nanti diaduk sampai benar-benar kalis oke, setelah diaduk kurang lebihnya 15 menit kita masukkan bahan C ya kita masukkan semuanya oke, pemirsa setelah bahan C butternya sudah bandis sudah masuk semua kita aduk lagi sampai benar-benar kalis masih proses pengadukan bluder ala Eja ya biar cepat kalis kita bantu pakai air kelapa muda ya oke, masukkan sedikit-sedikit ya biar cepat kalis kita bantu oke, pemirsa masih proses pengadukan bluder ala Eja ya jadi proses pengadukan ini membutuhkan waktu kurang lebihnya 30 menit ya dari mulai bahan A yang sudah di fermentasi tadi ya lalu dikocok bahan B setelah ngembang masukkan bahan A aduk jadi satu lalu nyucul bahan C ya terakhir bahan D butter ya nah, jadi ini masih proses pengadukan bluder ala Eja ya kurang lebihnya pengadukan membutuhkan waktu kurang lebihnya 30 menit ya kita lihat sudah mulai kalis pemirsa kita matikan dulu matikan benuk-benuk elastis ya oke, kita matikan nah, donanya kayak gini kalau sudah adonannya elastis ya kalau sudah adonannya elastis ya cukup ya, sudah kita angkat masukkan ke dalam ini oke, lalu kita pindah ke dalam wadah ini yang sudah dipoles butter biar nanti gak nempel ya memang adonan bluder kita memang agak lembek ya yang penting kita lihat tingkat elastisnya kalau udah elastis kayak gini boleh ya pindah ke wadah nanti diamkan selama kurang lebihnya 5 menit baru ditimbang lalu diisi oke, pemirsa ini adonan bludernya sudah kita diamkan selama kurang lebihnya 10 menit nanti kita timbang ya kita cetak atau diisi kita siapkan cetakan bludernya dulu ya ini nanti dengan berat 75 gram oke siap kita cetak oke adonan bludernya kita timbang ya kita timbang 75 gram oke, setelah 75 gram kita bentuk ya memang adonannya agak lembek lembek cerana bentuk kita bikin yang originalnya dulu ya oke, setelah oke, setelah okay kita masukkan ke dalam cetakan cetakan puternya taruh ini yang original semoga bermanfaat tutorialnya oke ini yang isi coklat memirsa cara ngisi isi coklat pastikan ininya yang rapat bawahnya biar gak bocor setelah rapat kita masukkan ke dalam cetakan semoga bermanfaat tutorialnya amin akhirnya jadi juga bludernya laiza yang berat 75 gram ini jadi 16 16 piece untuk yang kecil ini jadi ini 50 gram ini 50 gram ukuran cetakannya pun ini yang kecil kita tunggu diamkan kurang lebihnya 1 jam 45 menit benar-benar ngembang sempurna baru kita panggang dengan api atas 160 api bawah 180 kurang lebihnya 17 menit kurang lebihnya oke oke pemirsa ini setelah menit ke 1 jam bludernya belum belum siap panggang kita tunggu 1 jam lagi biar benar-benar ngembang sempurna bludernya bludernya dan offline offline bluder minat belajar 0812 15 13 28 18 terima kasih oke pemirsa ini sudah 1 jam 30 menit ya pemirsa bludernya alaiza ini sudah mulai mau ngembang ya mau ngembang sempurna ya kita panaskan oven dulu dengan suhu derajat 180 kita bagi dua pemirsa ya karena tadi satu loyang kurang 40 x 60 ini kalau diisi 16 enggak muat ya takutnya nanti kalau matang pada nempel ya ini enggak begitu penuh ini isinya 50 gram sisa adonan kalau yang ini ukuran 50 juga cuma ukuran apa loyangnya cetakan bludernya ini kecil kita bagi dua loyang biar nanti ketika oven enggak terlalu nempel ya ketika dipanggang hasil matangnya wow mantul pemirsa bludernya ya sudah mulai mengembang sempurna ya sudah mulai membentuk jamur ya mantap minat belajar hubungi 0812 15 13 28 18 kita tunggu 30 menit lagi kira-kira 2 jam ya kita panggang oke sudah 2 jam pemirsa ya mari kita panggang oke pemirsa kita panggang ya pemirsa pakai open manual aja ya dengan suhu 180 nanti kita turunin ini kan 200 ya kita turunin nanti ya oke pemirsa bludernya siap panggang ya dengan suhu api api 180 ini 150 turun nanti kita tutup dia naik lagi semoga berhasil amin proses pemanggangan bluder ini membutuhkan waktu kurang lebihnya 15 sampai 20 menit ya apinya segini pemirsa sedang tidak terlalu besar tidak terlalu kecil ya perlahan-lahan dia mulai naik paling gak 180 jangan kelewat 200 nanti gosong pakai open manual aja open gas oke pemirsa setelah 20 menit kita tengok wow mantul bludernya pemirsa gede gede banget ini mantap oke pemirsa bludernya sudah matang langsung kita polis aja pakai butter mantap menur menur pemirsa oke bludernya sudah matang pemirsa kita tengok bewahnya gimana matangnya wah bagus mantangnya pemirsa kita mau lihat seratnya kayak apa seratnya kemanjang pemirsa ya mantap lembut banget ya mantap keren keren pemirsa seratnya mantap brother ala eza mantap minat belajar 0812 1513 2818 terima kasih li an ya selamat Terima kasih.